penyakit daripada laptop ini adalah no booty berdepis untuk memasukkan bahwa laptop ini no booty berdepis langsung saja kita hidupkan kita tekan tombol power perhatikan itu sudah hidup nah seperti ini kasusnya seperti ini no booty berdepis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah laptop aser tipenya adalah aser E14 E14 tipe lengkapnya adalah disini E5 471 32 AC oke langsung saja ya pada tutorialnya penyakit daripada laptop ini adalah no booty berdepis untuk memasukkan bahwa laptop ini no booty berdepis langsung saja kita hidupkan kita tekan tombol power perhatikan itu sudah hidup nah seperti ini kasusnya seperti ini no booty berdepis ya no booty berdepis kasus yang seperti ini yang sering saya jumpai ya kasus yang seperti ini yang sering saya jumpai adalah ini terjadi biasanya ya ini terjadi biasanya karena baterai daripada laptop ini sudah sewak ya atau rusak sudah tidak menyimpan lagi nah jadi sebabnya itu sudah tidak menyimpan lagi jadi settingan yang ada di bios itu berubah ya berubah ke settingan dari asal pabrik ya bisa juga karena dirubah sama usernya ya jadi seperti ini oke cara menangani laptop yang seperti ini adalah sangat mudah ya sebenarnya sangat mudah namun namun kalau kita tidak tahu menjadi sulit ya oke langsung saja ya caranya adalah perhatikan di keyboard sini ini ada tulisannya kontrol ya kontrol CTRL ini kontrol ya kemudian ALT itu alternatif jadi kontrol alternatif sama DEL ya nah ini ada tulisannya DEL ini kita tekan semuanya ya kita tekan semuanya seperti ini ya kontrol alternatif tekan DEL nah langsung kita tekan F2 nah maka dia akan masuk ke menu bios ya nah seperti ini nah kok sudah masuk di menu bios seperti ini yang terblok yang terblok adalah informasi 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 kemudian yang perlu kita ubah adalah bagian bootnya sini ya bagian boot caranya adalah untuk menggeser dari informasi ke boot ini kita gunakan panah ya panah yang ada disini kalau geser kanan gunakan panah kanan geser ke kiri gunakan panah kiri kemudian untuk turun naik gunakan panah atas bawah eh langsung saja kita geser ke menu boot ya menu boot itu dengan menggeser panah arah kanan ya nah kalau sudah seperti ini kalian perhatikan ya ada tulisannya boot mode ya boot mode disini ada tulisannya UEFI ya ya boot mode sebelah sini ada tulisannya UEFI nah disini menu yang menu yang ada di UEFI ini ada dua ya ada yang legacy dan UEFI nah kita ubah disini ya dengan cara meng-enter ya di keyboard kita enter saja nah akan muncul seperti ini nah inilah menunya ya UEFI dan legacy nah berhubung yang terblok adalah UEFI kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya panah arah bawah di keyboard nah seperti ini kemudian setelah terblok ya legasinya terblok kemudian kita enter ya enter lagi enter lagi nah sekarang perhatikan hasilnya boot mode tulisannya legacy ya 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 paham ya kalau sudah seperti ini kita simpan gunakan tombol F10 di keyboard ya akan muncul seperti ini nah yang terblok ada yes langsung saja kita enter ya perhatikan langsung nah dia langsung ke menu apa namanya menu Windows ya menu Windows apakah berhasil ya apakah berhasil atau tidak hasil settingan kita tanpa menginstall ulang ya kasusnya seperti ini kita tidak perlu menginstall ulang cukup dengan merubah settingan yang ada di BIOS tadi ya nah ini dia sudah mulai masuk Windows nah oke sudah muncul semuanya ya sudah menu Windows maka kasus yang yang tadi sudah terselesaikan ya demikian ya semoga bermanfaat wabillahi topiq wal hidayah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh